Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Baik ya, hari ini kita akan belajar tema 4 Tema 2, pembelajaran 6 Yaitu tentang membaca lafal dan indonesia yang tepat Dan juga mengorehkan tentang aku Disitu ada judul aku Aku anak rajin Nah, baik anak-anakku semua Kita membahas tentang aku, aku anak rajin Nah, coba saya mau menjabarkan tentang aku anak rajin Ya, dengarkan dan disimak semuanya Aku, aku anak rajin Tak lupa belajar Selalu membantu orang tua Ayah ibu sayang kepadaku Aku anak paat Bangun pagi-pagi Menyiapkan keperluan sekolah sendiri Tiba di sekolah lebih pagi Ku hormati bapak dan ibu guru Ku sayangi teman-temanku Ya, paham ya Tentang apa yang ada dalam kandungan dari bacaan yang setelah kita baca bersama-sama barusan ya Dari kanan aku, disini sudah saya catat tentang aku, aku anak rajin Coba, saya mau menjabarkan Apa sih anak rajin itu? Nah, mungkin ada yang bisa membantu Siapa yang bisa menyampaikan di depan? Siapakah anak rajin itu? Ayo coba Yang bisa maju Baik, anak rajin adalah anak yang soleh atau soleha Kalau perempuan ya Yang kedua adalah anak yang suka mengaji Yang ketiga adalah anak yang suka belajar Dia selalu belajar Setiap hari Sehabis pulang sekolah Dia selalu mengulang daripada pelajaran sekolah Sekolah Ya Juga yang selanjutnya Anak rajin apa lagi yang keempat? Anak yang suka membantu Orang tua Membantu orang tua Membantu orang tua Membantu orang tua ya Nah Juga Anak rajin itu sayang ya sama orang tua Sayang sama orang tua Termasuk membantu Dan sayang orang tua Tua Coba Anak rajin itu Kalau bangun pagi apa siang? Bangun Ya Anak rajin itu bangunnya pagi hari Ya Pagi hari Nah Coba Kalau bangun pagi hari Dia apa yang dia lakukan? Baju Sekolah Yang menyiapkan sendiri apa orang tua? Menyiapkan sendiri Kalau hari Senin yang disiapkan baju apa? Merah dan putih Kalau hari Rabu menyiapkan baju apa? Baju olahraga Kalau jam acak itu menyiapkan baju apa? Baju pramuka Yang menyiapkan orang tua sendiri tadi? Yang menyiapkan orang tua sendiri 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 hebat Tadi ya Bangun pagi hari adalah menyiapkan Apa? Peralatan Sekolah Yang kedua Menyiapkan baju sekolah Yang ketiga Jangan lupa apa? Sarapan pagi Ya Sarapan pagi Nah Sarapan pagi Supaya kenapa? Kalau sarapan pagi Biar sehat Apa lagi? Biar sehat Biar sehat Terus yang kedua apa? Yang kedua apa? Biar tidak lemah Biar sehat Biar tidak lemah Terus Biar apa? Biar Staminanya bagus ya Staminanya Baik Baik ya Anak-anakku semuanya Tadi kalian sudah Aku anak rajin ya Anak yang soleh Anak yang mengaji Anak yang belajar Ya Paling utama adalah belajar Anak-anakku semuanya Ini loh Ya Nah Ini anak rajin itu suka pula Belajar Belajar itu mencakup banyak hal Belajar ngaji Belajar pelajaran sekolah Ya Contohnya adalah Anak yang rajin Jawab ke sekolah Selalu belajar kembali Dibuka kembali pelajaran yang sudah Diajarkan di sekolah Nah Baikkan anak-anakku ya Selain kita harus Giat belajar Anak yang rajin adalah Anak yang apa? Taat kepada Taat kepada orang tua Yang kedua Yang kedua ma Taat kepada Taat kepada Guru Nah Bernyata ketiga ma Sayang sama Teman Pintar Sayang kepada Teman Nah Inilah Contoh anak yang rajin Nah Anak yang rajin adalah Yang paling mendasar adalah Giat belajar Belajar ilmu pengetahuan di sekolah Belajar ngaji dan lain sebagainya Ya Inilah Paling mendasar adalah belajar Nah Anak yang rajin juga Selalu taat kepada Orang tua Taat kepada Guru Sayang kepada teman Atau teman Nah Baik inilah Kriteria anak yang rajin Nah Anak yang rajin juga selalu bangun pagi Pagi hari Ya Nah Ada apa bangun pagi hari? Apa tujuannya? Menyiapkan Menyiapkan apa? Perlengkapan sekolah Yang kedua apa? Menyiapkan Baju sekolah Yang ketiga Sarapan pagi Biar apa kalau sarapan pagi? Biar sehat Yang selanjutnya apa? Stamina baik Tidak ngantul Tidak lemes ya Kalau kita stamina kita baik Kita akan bisa belajar dengan apa? Baik Ini adalah kriteria Atau syarat-syarat menjadi anak rajin Ya Nah Dari sini disampaikan bahasanya Anak yang rajin Anak yang tidak lupa pula Jari Sudah ada ya Anak yang rajin Selalu membantu orang tu Pagi Anak yang rajin Selalu sayang kepada Ayat dan i Bu Anak yang rajin adalah Anak yang taat Anak yang rajin selalu bangun pagi Anak yang rajin Menyiapkan keperluan sekolah sendiri Anak yang rajin Kalau sekolah datangnya apa? Tadi Anak yang rajin Menghormati Ibu Guru Dan bapak guru Anak yang rajin selalu Sayang sama Teman-temannya Kalian termasuk anak rajin tidak? Ya Rajin semuanya ya Bangunnya harus pagi hari Untuk menyiapkan peralatan sekolah sendiri ya Jangan terus minta bantuan orang tua Kenapa? Agar kita bisa hidup mandi Dan bertanggung jawab Yang kedua apa? Menyiapkan Baju sendiri Dan juga selalu belajar ya Dan yang lain apa? Anak yang rajin Taat kepada Orang tua Selanjutnya taat kepada Guru Sayang sama teman-teman Teman Faham ya? Nah untuk itu Jadilah kalian anak yang rajin Agar selalu disayang orang tua Selalu disayang guru Selalu disukai teman-teman Dan menjadikan kalian menjadi pelajar yang berhasil dalam pelajar Semoga ya tetap semangat Tetap belajar Ya Tidak boleh malas Selalu bangun pagi hari Untuk menyiapkan kebelajaran sekolah Untuk sarapan pagi Biar stamina kita sehat Agar di sekolah kita bisa belajar dengan baik Baik Ya Itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang Aku anak yang rajin Semoga bermanfaat untuk kalian Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh